Sebelum memulai diskusi, saya kira problem terbesar kalau penyelenggaraan kita saat ini dan ekonomi ini sebenarnya terlalu kuat terhadap penyelenggaraan sehingga proses kemendirian penyelenggaraan memang sangat dihuti begitu besar karena beberapa tahun terakhir, sejak kemimpinan Pak Adar masih di KPU sedang mengatakan bahwa konsultasi itu sifatnya wajib dan mengikat hasilnya itu salah satu dorongan terbesar adalah merongrong kemandirian penyelenggara apalagi setelah itu ada pembuatan undang-undang yang mengurangi banyak hal yang menjadi tugas dan operasi penyelenggaraan untuk menaksikan atau membaca mulai yang selama ini dia lakukan jadi tidak aneh kalau sampai saat ini memang kekuatan Senayan menjadi kegobinan telah hadap proses penyelenggaraan bahkan saya katakan ini pemain juga ingin menjadi sutradara juga ingin menjadi penamping, bahkan juga ingin menjadi penonton semua ingin dikuasai, dan ini saya kira suatu kegolongan operasi yang saya kira sudah dibangun sangat bagus dan ini juga salah satu menyeberai yang perlu dicatat oleh masyarakat bahwa wakil-wakil kita sedang menggunakan gerbong baktanya daripada kepentingan publiknya itu pertama, yang kedua pas keputusan MK saya kira kita tunggu keberanian dan kegagahan untuk menjaga kemandirian penyelenggaraan khususnya KPU untuk memastikan mereka tetap melakukan kreditasi faktual karena seperti yang sering teman-teman katakan bahwa ini kalau MK sudah memutuskan yang sifatnya final and binding itu sudah kekuatan tetap itu itu saya kira tidak ada cara lain untuk melakukannya untuk tidak melaksanakannya kalau masih menaksirkan tentang tentang makna bahwa tidak ada kreditasi faktual di dalam kasus undang-undang tapi kan KPU juga memiliki kewajiban memaknai tentang kreditasi jadi memaknai kata kreditasi itu kan ada administrasi apakah administrasi sudah cukup dianggap melindikimasi atas sesuatu yang sifatnya kebenaran dan kepastian di dalam data itu saya kira saya akan buktikan banyak hal tentang data yang kami projek di dalam data sifat mengapa penting untuk melakukan kreditasi faktual jadi pertama misalnya upload yang dilakukan oleh partai politik di dalam Sipol itu banyak mengada-ngadanya bahkan ada yang hanya kertas kosong yang di upload untuk memulai persyaratan di dalam Sipol itu kalau misalnya tidak ada kreditasi faktual terus bagaimana menyatakan itu semua ada bahwa walaupun ini sifatnya administrasi misalnya ada demokrat yang sifatnya ada di Kalbar dan di Jatim upload keurusannya kosong walaupun saya KPU sudah melakukan kreditasi manual yang sudah dilakukan tapi kan datanya juga dari Sipol setelah data dari Sipol baru dimasukkan kembali kalau misalnya siapa yang akan memastikan itu yang kedua tingkat kepengurusan di tingkat provinsi ada juga yang menjadi datatan kita adalah SK kepengurusan yang menyatakan masih SK lama yang dimasukkan ke dalam Sipol untuk meng-cross-take itu semua tidak bisa hanya akwestasi harus dilakukan kreditasi faktual maka sejak undang-undang dibentuk saya sering mengerti kalau partai lama itu tidak melakukan kreditasi faktual itu tidak menimbulkan suatu equal treatment yang kedua tidak menimbulkan rasa keadilan yang sama terhadap pembelakuan terhadap partai kreditasi sangat aneh di dunia dengan adanya penduduknya di OMI baru ada partai baru, exodus kepengurusan itu tidak dilakukan suatu kreditasi faktual ini keinginan besar padahal keinginan partai lama untuk selalu langsung terjun tanpa mengamini apalagi ada partai PKPI dan PBB yang tidak masuk panggungan yang saya kira banyak tergerus tingkat kepengurusannya di tingkat bawah ini juga sangat berbahaya kalau misalnya perspektifnya hanya untuk menjadi calon peserta pemilu tapi tidak perspektifnya tentang kebenaran keanggotaan dan sebagainya itu saya kira mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa partai politik mengakui dirinya bahwa dirinya lemah sebenarnya dalam konteks kepengurusan itu atau tingkat administrasi minit jemin kepartaian ini ditunjukkan dengan depend tidak arsipunitas faktual itu saya kira kalau masyarakat undang logika yang sadar ingin menunjukkan bahwa kepengurusannya itu rana-rana kalau pengurusannya sangat kuat pasti mau beri kasih faktual mau dimanapun kapanpun ya jangan siap karena secara administrasi dan secara kepengurusan keanggotaan real jadi ini problem apalagi kemunduran terbesar tentang keterwakilan perempuan Pak Hadar di data kami memang dengan tidak diwajibkannya 30% keburus dengan keumpengurusan keputusan kota itu bahkan ada keburusnya yang dimasukkan dari sifur 100% lagi-lagi jadi tidak ada afirmasi sangat kuat karena tidak ada kewajiban tidak ada pemaksaan yang sangat kuat karena kalau misalnya itu selalu muncul partai politik tidak dilakukan pemaksaan secara regulasi maka dia segedaknya sendiri yang penting bisa yang selanjutnya yang ada di tali sipol bahwa tidak ada standar kepengurusan yang sama yang dimasukkan di sipol itu hanya tiga banyak yang tiga jadi hanya kedua bendahat sekretaris dan bendahat logika yang mau dibangun partai ini kemana? karena cuma tiga kepengurusan yang penting masuk sipol dan sudah diambini ini keorganisasi apa di ketiga tiga orang? dan itu sah di dalam armenistasi kalau kemudiannya begini maka semuanya yang akan muncul adalah banyak partai-partai orang yang penting secara armenistasi tiga orang tidak perlu anggota dan sebagainya jadi banyak data yang saya kira penting untuk dilakukan di sipol yang saya kira perlu dipredikasi secara faktual tidak hanya administrasi bahkan memang kita auto kritik dan penyelenggara karena administrasinya agak tertutup bukan agak lagi sangat tertutup untuk dilakukan data yang asli seperti apa sehingga kita bisa agak cross-check dengan yang lain karena sipol tidak mampu mengecek tentang kebenaran data itu yang penting kalau sudah masuk itu sudah memenuhi standar dimasukkan itu memenuhi standar bahkan saya mendorong banyak data yang agak pidana yang manipulasi memadulasi KTP tapi sampai saat ini tidak ada yang bergerak untuk menakutkan kebenaran ini jadi hal-hal seperti ini kan perlu klikasi faktual jadi kalau kita lihat di data sipol memang misalnya ada PAN jumlah yang dikirim keanggotaan tidak sama dengan yang dikirim di sipol dengan fakta di lapangan dia mengirim 2.896 ketika di jumlah hanya 425 yang ketika dikumpulin ke Kabupaten dia memasukkan di sipol dengan nasional sampai 2.800 tapi di tingkat Kabupaten ketika dikumpulin hanya 425 itu kalau misalnya tidak ada kesalahan data kalau tidak dilakukan administrasi dan memperifikasi faktual saya kira juga sangat baik mana model itu nah selanjutnya yang saya kira menjadi sangat penting maka kami tetap mendorong terifikasi faktual tinggal bagaimana sekarang model terifikasi faktual kalau mendesak seperti ini untuk menampakkan equalisme yang equal treatment misalnya model terifikasi yang saya ingin dilakukan kan maka pakai sipol terus nomor turun samping keanggotaan terus didatangin dan sebagainya mungkin karena batas mungkin harus ada metode baru yang tidak mengurangi batas waktu karena kami banyak menemukan misalnya di tingkat pemilih orang didatangin digeruduk sampai 10 orang itu sangat sangat ketakutan bisa jadi jadi kalau misalnya didatangin oleh apa itu panelas terus sampai 10 orang itu melakukan kritikasi juga ada trauma juga ini mau apa yang kedua jadwal yang untuk melakukan kritikasi faktual itu tidak jelas jadi kapan dia mau di projek sehingga misalnya harus ada di tempat tidak ada informasi yang jelas kepada kepada anggota partai itu saya kira harus dibenahi yang ketiga tidak tidak ada pendampingan dari pengurus partai karena itu kan tingkat keberanian orang itu untuk melakukan mengatak-mahat dirinya sebagai anggota partai yang keempat banyak pertanyaan-pertanyaan yang mendesak keanggotaan di luar normal dia sebagai anggota partai agak ditakuti juga oleh penyelenggar Bapak berani masuk partai ini tidak boleh masuk PNS lho Pak dan sebagainya hal-hal yang sebenarnya di luar di luar pemenang yang untuk menandakan itu sehingga partai yang sebelumnya anggota itu oke jadi tidak oke gitu walaupun dari segi pendidikan politik masuk gitu harus berani dan sebagainya tapi hal-hal seperti ini perlu ada menurut usulan saya itu mekanismenya sekarang harus diubah untuk mengurangi mengurangi apa mengurangi banyaknya apa jumlah uang untuk membiayai itu waktu misalnya sekarang misalnya kayak 2014 kan mempet juga 2014 tentang verifikasi itu kudusan NK sebelumnya dia tidak di verifikasi kudusan NK langsung di verifikasi sangat aneh misalnya sekarang dimasukkan lagi pasar itu di dalam undang-undang dan ngotot gitu dan pasca itu dia makan basi bergen gitu seanggota Dewan yang terhormat itu masih bergen untuk tidak menghasilkan pengurusan ini ini sudah sangat berbaik maka saya mengusulkan misalnya kayak 2014 aja modelnya misalnya partai menyiapkan keanggotaannya berapa persen misalnya 10 persen dari jumlah keanggotaan dari seratus dari seribu persatus gitu keanggotaannya dikumpulin dimana dikatangin diklimitasi yang kedua tidak pakai random kalau memudahkan kalau mau pakai random pasti waktunya lama terus tidak jelas dimana dari 10 persen disiapkan oleh partai langsung dia datangin oleh keanggotaan kan tidak banyak orang sekarang kan tinggal sembilan 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 partai dua belas dua belas partai dua belas partai dua belas partai jadi jadi sekarang yang harus dilakukan adalah eh memudahkan dari segi dari segi administratif itu mematakan bahwa bener nggak ada sepuluh persen dari jumlah yang dimasukkan ke cipul baru diklimitasi oleh penggasnya diawasi bener KTP-nya apakah punya KTA atau enggak gitu kan itu clear kalau partai masih belum mampu menghadirkan memang partai itu enggak layak kalau sudah dimudahkan begini partai tidak mampu menghadirkan keanggotaannya memang tidak pantas yang ditutupi peserta pemilu 2019 tapi kalau masih di samping menyita waktu waktu kita sangat sempit gitu anggaran juga banyak karena kan harus kelilingi kejamatan ya kalau langsung dikumpulin waktunya sangat bepek petugasnya juga tidak tidak mengurangi nggak akan mengurangi banyak banyak waktu dan mengurangi banyak uang karena tidak akan banyak menyebabkan banyaknya jadi saya kira bahwa kedepan dengan model begini ini sangat memungkinkan pasti terpredifikasi semua juga tidak berbanding terlalu banyak partai politik itu juga untuk melakukan predifikasi itu hal-hal yang saya kira untuk memudahkan dengan solusi-solusi kalau partai juga melakukan predifikasi ini jadi ini yang saya kira dianggap sesuatu yang yang sangat cepat untuk dilakukan oleh dunia negara mengusulkan model-model yang memudahkan terhadap partai sehingga tidak seperti partai yang saat ini dilakukan predifikasinya ini saya kira bagi yang baru biarkan yang baru sudah diberkasi begitu selanjutnya kan mereka yang belum lengkap karena ada perbaikan dan akan dilakukan predifikasi ulang dan itu saya kira akan ikut menemukan rasa keadilan partai juga tidak tidak terlalu terbebani terlalu berat untuk melakukan mencinta waktu banyak yang jelas harus tepat waktu ketika tahu waktunya jadi jangan juga mendadak mau di verifikasi harus memumpulkan 300 orang di satu kabupaten itu dengan mendadak itu juga tidak mendadak 2 hari 3 hari sebelumnya mana yang harus disiapkan panggotaannya mana dan sebagainya saya kira itu juga sangat memudahkan dan tidak memberatkan kategori itu musnah-musnah itu saya kira menjadi hal yang harus dilakukan ke depan yang paling penting sekarang kami berharap benar-benar pemilu termasuk yang khususnya KPU itu lebih berani jangan zik-zak gitu jangan selalu mengayun itu kalau sudah mengayun itu sudah menghilangkan waktu banyak dengan kalau kalau periode sebelumnya kan keputusan yang kalah langsung diputusin langsung lakukan verifikasi takut juga jadi harus lebih berani jangan masing-masing dan sebagainya ya tambah diinjak oleh anggota Dewan kita itu kalau mereka terus penyelenggara terus dibawa ke tiap bayang-bayang DPR untuk melakukan kinerjanya ya begini jadi tidak punya apa keberanian untuk tepat untuk di verifikasi ini kan sangat mengganggu bagi kita kalau misalnya untuk cat engka sudah mengatakan verifikasi terus nanti tidak di verifikasi menghubung FIRI kinerjanya itu terakhir bahkan pemilu ke depan walaupun dijalankan juga tidak benar ini yang saya kira kami akan terus mendorong dan bersama penyelenggara kalau berani kalau tidak berani kami juga akan mengkritisi dengan keras karena untuk kebaikan bangsa ini